Halo guys, jadi kali ini ayo ikutin aku bikin kreasi ubi jilembu daripada kita bingung mau dimasak apa ya ubi jilembunya, ikutin aku yuk nah yang pertama kita hancurin ubinya yang udah kita rebus atau kita kukus oh ya untuk kukusnya ini tadi aku sekitar 40 menit terus kalau udah langsung aja dihancurin sampai dia halus seperti ini nah ini teman-teman bisa halusinnya pakai garpu karena memang lebih gampang ya kalau misalkan pakai garpu atau kalau teman-teman punya alat untuk menghancurnya juga bisa dipakai nah selanjutnya kita kasih tepung terigu ini untuk tepung terigunya aku gak banyak ya memakainya ini sekitar 5 sendok makan terus kita tuangin aja deh di atas ubi yang udah kita hancurin tadi tapi teman-teman kalau mau nambah juga bisa nah ini terus aku uleni pakai tangan selanjutnya aku tambahin sama tepung tapioca ini cuma dikit ya kalau gak salah 3 sendok makan udah cukup nah terus kita kasih garam untuk garamnya ini aku kasih sedikit juga dan gula sedikit juga oke guys terus kita siapin minyak dan juga wajannya nah setelah minyaknya dan wajannya kita siapin ini aku mau tes jadi ini belum panas tapi aku tes setelah itu kalau udah panas baru kita masukin semua adonan dan bubisnya tadi terus jangan lupa dibolak-balik ya karena ini cepet matangnya nah untuk bentukannya sendiri aku cuma pipihkan aja tapi kalau teman-teman mau dibentuk-bentuk lainnya juga bisa ini udah kecoklatan ya hampir gosong kita angkat ini aku tadi karena kelamaan rekam aku gak ngelihat tapi it's ok terus kita langsung tiriskan aja guys nah terus kita goreng lagi kayak gini pokoknya kita sering-sering bolak-balik ya guys karena dia cepet banget matangnya dan kalau kalian mau yang lebih garing ya kalian harus nunggu sampai dia benar-benar kecoklatan kayak gini gimana gampang banget kan bisa jadi ide jualan nih nah terima kasih yang udah menonton jangan lupa di cook ya dan jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati